Hai hai Pinats Gang! Kamu tentu pernah mengalami beberapa kebetulan yang tak terduga yang gak pernah kamu sangka, bukan? Kebetulan-kebetulan yang terjadi ini seringkali membuat kita bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Kali ini TSP akan mengajak kamu melihat beberapa kebetulan yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa aja ya? Yuk langsung kita lihat! Saat terjadi badai yang sangat hebat, kadang kejadian itu membuat kerusakan yang cukup fatal. Seperti rusaknya rumah warga hingga pohon-pohon yang tumbang. Hal itulah guys yang terjadi dalam foto viral yang satu ini. Foto ini diambil setelah badai terjadi. Tapi secara kebetulan pohon yang tumbang gak mengenai dua mobil yang terparkir di jalan. Wah pas banget ya untuk si pemilik mobil parkir dengan posisi yang sempurna. Ini adalah momen menakjubkan ketika kotak sterofo memantul dari truk yang sedang melaju kencang dan langsung masuk lagi ke dalam truk dua kali berturut-turut nih guys. Kejadian itu terjadi di jalan raya Provinsi 61 di Taiwan di mana kamera dashboard mobil tanpa sengaja merekamnya. Gak pake nunggu lama guys, video tersebut pun langsung viral setelah tersebar di sosial media. Pernahkah kamu tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang mengenakan baju dengan warna seperti yang kamu pakai? Kejadian itu juga dialami oleh seseorang yang berasal dari Thailand ini nih guys. Dalam video ada dua orang yang berada di delam mobil menggunakan baju warna merah dan kuning. Yang bikin kaget adalah pengendara di samping kanan mereka juga mengenakan baju dengan warna yang sama. Waduh, ini sih langka banget ya. Lihat aja tuh, mereka aja sampai tertawa saat mengalami kejadian tersebut. Kadang beberapa orang memilih foto wallpaper handphone secara acak nih. Ada yang mengambil foto dari Google, ada juga yang emang pakai foto wallpaper bawaan dari pabrik handphonenya. Tapi yang menarik nih guys, orang ini tanpa sengaja melihat gambar di belakang truk dan gambar itu sama banget dengan foto wallpaper di handphonenya. Hmm, kalau kamu punya pengalaman yang sama nggak? Tulis di bawah ya guys. Tahun 2010 lalu, terjadi kasus pemerkosaan dan pelakunya adalah Bernard Jackson atau yang dijuluki sebagai pemerkosa Waldo. Saat itu, pihak polisi pun mempublikasikan sketsa wajah tersangka. Beberapa stasiun televisi pun memberitakan kasus tersebut dengan penampilan sketsa wajah pelaku. Tapi yang menarik, dalam salah satu siaran berita televisi tanpa sengaja, wajah pelaku sangat mirip dengan reporternya. Coba kamu perhatikan, mirip banget ya. Tapi kok bisa ya? Untungnya pelaku udah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup nih guys. Sebuah momen kebetulan di lapangan bola juga sempat terekam kamera nih guys. Dalam pertandingan Copa Libertadores antara Flamingo dan Emlek, ada kejadian yang viral di sosial media. Jadi, pas siaran langsung tuh pelatih klub Flamingo, George Jesus kayaknya sedikit kesel nih. Jadi, dia mengekspresikan emosi tersebut dengan menggerakkan kakinya. Tapi, gerakan kakinya malah seakan-akan menendang bola grafis yang ada dalam siaran. Wah, ini sih kebetulan yang pas banget ya. Kalau momen kebetulan yang satu ini adalah kejadian saat seseorang selamat dari maut. Jadi, anak dan ayah di China baru aja naik eskalator. Tapi, kurang dari sedetik setelah mereka turun dari eskalator ke atas, di sebuah supermarket di kota Suanceng, beberapa panel logam terlepas dan tangga eskalator mulai saling bertabrakan. Waduh, syukurlah ya guys mereka gak kenapa-napa. Nah guys, gimana? Apakah kamu bisa menjelaskan mengapa kebetulan-kebetulan itu bisa terjadi? Terima kasih sudah menonton, arigatou gozaimash!